Di era perkembangan industri digital yang saat ini memungkinkan terhubungnya berbagai perangkat, perusahaan manufaktur dapat memanfaatkannya untuk melakukan monitoring dan bahkan dalam berbagai situasi melakukan kontrol atau perubahan secara remote terhadap perangkat atau mesin seperti ban berjalan, valve, fan, pump, dan lain-lain. Namun, hal ini juga membuka potensi ancaman atau gangguan yang krusial terhadap operasional pabrik. Setiap perangkat yang terkoneksi TCP-IP membuka peluang untuk pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intrusion yang membahayakan kegiatan produksi dan KPI pabrik. Untuk membitikasi ancaman ini, diperlukan awareness dan kerjasama antara IT dan OT. Kepentingan pertama dari konvergensi IT-OT ini adalah visibilitas. Ratusan sensor-sensor PLC-DCS dapat dipantau tidak hanya via HMI atau SCADA, Namun, dalam pengembangannya harus dapat dengan aman dilihat secara remote. Untuk itu, diperlukan solusi preventif untuk mengidentifikasi dan menangkal resiko keamanan. Pengamanan utama untuk konvergensi ini adalah perangkat next-gen firewall yang mumpuni. Perangkat yang juga dapat berfungsi sebagai gateway ini akan melakukan pengawasan terhadap lalu intas jaringan, melakukan filtrasi, dan pengizinan terhadap trafik yang aman saja. NGFW akan selalu mengupdate bila ada yang mengganggu kinerja jaringan. Dan seiring dengan jumlah individu yang mengakses jaringan tersebut, perlu penilaian komprehensif untuk memilih perangkat yang kapasitasnya cukup. Secanggih-canggihnya perangkat keamanan dalam memproteksi jalur, masih ada ancaman dari sisi internal yang juga perlu diantisipasi. Pada umumnya, engineer yang melakukan konfigurasi mesin, menyambungkan langsung laptop ke mesin, hal ini menimbulkan resiko jika laptop tersebut tanpa disadari membawa malware. Terutama kita mesin-mesin produksi biasanya masih menggunakan OS lama. Hal ini beresiko jika ada koneksi kemanapun karena sudah tidak ada update security yang tersedia untuk versi tersebut. Disinilah perlu adanya agent endpoint detection dan response yang terinstall pada HMI. EDR berfungsi sebagai barrier pelindung, di mana pelaku maintenance dapat dengan awan melakukan konfigurasi atau maintenance terhadap mesin. Untuk perangkat yang diakses via lokal Wi-Fi, keamanan pada perangkat access point dapat menjadi barrier tersebut. Dan di akhir diperlukan sandboxing, karena saat ini perkembangan malware dan virus serangan-serangan zero day semakin sering dan lazio. Untuk penjagaan yang optimal, pemanfaatan teknologi sandboxing bisa digunakan untuk pengujian dini di environment yang mandiri. Sebagai filter file, lampiran, URL, dan program dari trafik yang keluar atau masuk. Dalam penarapan berbagai solusi keamanan tersebut, terutama pada aspek operasional teknologi dibutuhkan integrasi yang baik. Dari sisi environment spesifik berpabrik dengan teknologi yang digunakan agar investasi dapat optimal. Anda bisa menghubungi kami ACS Group untuk membahas solusi apa yang cocok untuk organisasi bisnis Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.